Intro Kasus pembunuhan terhadap Ayu Maimuna dan dua orang anaknya dengan cara diracun dibantar ke Bang Bekasi, Jawa Barat, terus didalami oleh aparat kepolisian. Dari penyelidikan itu terungkap fakta terbaru bahwa yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh para tersangka tidak hanya tiga orang, namun ada sembilan orang. Hal ini dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Menurutnya kasus ini terungkap setelah penyelidik berhasil melakukan penyelidikan terhadap kasus sekeluarga diracun yang mengakibatkan tiga diantaranya tewas. Ada pun pelaku serial killer supranatural yang sudah ditangkap yaitu suami Maimuna, Wowon Erawan alias Aki, kemudian Solihin alias Duloh, dan MDD Solehuddin yang ikut mengalami keracunan. Dari pengungkapan kasus ini, penyidik mendapat keterangan bahwa Wowon dan Solihin alias Duloh mengaku telah membunuh lima orang di Cianjur, Jawa Barat. Empat orang diantaranya dimasukkan ke dalam lubang di rumah Wowon di Cianjur. Lubang pertama yang ditemukan berisi kerangka balita bernama Bayu, dua tahun. Lubang kedua, berisi kerangka tulang dua jenazah yang diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Kemudian di lubang ketiga, polisi menemukan kerangka tulang jenazah diduga atas nama Farida. Sedangkan satu kerangka lain masih dalam pencarian. Selain itu, ada satu korban lainnya di Garut, Jawa Barat. Tersangka membuang korban ke laut hingga akhirnya ditemukan dan dimakamkan secara layak. Dengan demikian, yang sudah dibunuh berjumlah sembilan orang, Kapolda berharap tidak ada korban lainnya lagi. Kapolda menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi sukses atau kaya. Salah satu pelakunya yakni Wowon merupakan suami siri dari korban meninggal dunia bernama Aymayemunah, 40 tahun. Sedangkan dua korban tewas lainnya yakni Ridwan Abdul Muiz, 20 tahun, dan Emry Swandi, 16 tahun, merupakan anak maimunah dari mantan suaminya. Sementara satu korban lainnya yang masih dirawat yakni NAS, 5 tahun. Kemudian satu orang lainnya yang masih dirawat juga yaitu tersangka MDD Solehuddin yang ikut keracunan. Wowon tega melakukan aksinya itu karena para korban ini dianggap berbahaya sebab mengetahui praktek kejahatannya yang sebelum itu telah membunuh enam orang.